Intro Halo Bucita Bulutangkis Indonesia Saya Erli Bahtia Saya ingin memperbagi kisah pengalaman saya dan teman-teman memberikan penghargaan, apresiasi terhadap atlet tunggal putri Indonesia yang telah memutuskan untuk tidak mengikuti turnamen-turnamen bulutangkis lagi Dia adalah Adrianti Firdasari Atlet tunggal putri Indonesia yang di tahun 2016 memutuskan untuk tidak lagi mengikuti turnamen-turnamen bulutangkis Indonesia Jadi kami mengadakan acara pelepasan atlet putri Indonesia di sela-sela acara PJMB Pelatihan Jurnalistik Meliput Bulutangkis yang diselenggarakan di Hidung Kementerian Olahraga Republik Indonesia Jadi PJMB ini adalah semacam pecahan lah di mana dulu saya dan Mas Broto menyelenggarakan membuat ide namanya PJBM Pelatihan Jurnalis Bulutangkis Mahasiswa Kegiatan itu sudah berjalan hingga tahun keempat Namun di tahun 2016 tersebut Sayangnya ada satu kejadian yang membuat pencetus ide ini Mas Broto harus dipensiun dinikan di tablet bola Karena ada sesuatu hal Sehingga Mas Broto menyelenggarakan kegiatan pelatihan tersebut di luar tablet bola Sehingga ganti nama menjadi PJMB Nah, karena saya saat itu juga masih di tablet bola Jadi saya ingin terlibat di dalam pelatihan PJMB juga tidak enak Akhirnya saya ngumpet-ngumpet nih Saya ngumpet-ngumpet dari belakang layar Saya ikut men-support kegiatan panitia dan mendukung para panitia yang super-super hebat pada saat itu seperti ada Lily, ada Intan, ada Awe, ada Fatin, ada Doni ada banyak lagi dari angkatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat kalau nggak salah yang men-support kegiatan PJMB ini Nah, saat itu saya mengusulkan kepada tim panitia agar memberikan suatu penghargaan, apresiasi terhadap atlet tunggal putri kita itu Adrianti Firdasari dengan memberikan surprise dan memberikan kenang-kenangan berada dirinya apapun itu bentuknya sekecil apapun dan saya mengusulkan kepada mereka pada panitia yang super-super hebat tersebut untuk menghadirkan Adrianti Firdasari di salah salah acara tersebut saya akan tampilkan foto-foto Adrianti Firdasari dari apa yang pernah saya ambil selama saya bekerja di bola dari tahun 1996 hingga 2016 tersebut kita akan buat surprise ke Firdasari kita undang dia hadir di tengah para mahasiswa yang mengikuti pelatihan jurnalistik ini dan kita undang supaya seolah-olah dia akan menjadi pembicara padahal saat itu ketika dia baru tampil di mimbar di panggung dan kita akan putarkan lebih dahulu foto-foto kenangan tersebut kita akan lihat reasinya saya akan perlihatkan foto-foto dia selama di pelatnas, di pertandingan, atau di sisi-sisi lainnya di akhirnya kita akan munculkan kedua orang tuanya dan orang-orang yang mau support dia selama ini di panggung dan itu akan membuat Adrianti Firdasari terharu dan saya sih melihat ia terharu sampai keluar air mata saya juga terharu nah, apa sih yang membuat Adrianti Firdasari dan kami terharu dari foto-foto yang saya tampilkan tersebut nah, ini dia tampilannya pada saat itu selamat menikmati 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 selamat menikmati